Pedang berbunga dendam jilid tuju. Kuda Pui Tiok mencongklang kencang. Setelah tiba di kaki puncak itu barulah Kuan Beng Cu menghela nafas longgar. Pui To Aku, Mama sering mengatakan bahwa Cheng Te Kiong tempat kediaman Nengkong itu merupakan sebuah taman indra loka. Tetapi setelah menyaksikan keadaan di sini aku menjadi ragu apakah di dunia ini terdapat tempat yang lebih indah dari tempat ini. Pui Tiok tertawa, engkau kan belum pernah ke istana Cheng Te Kiong, bagaimana engkau tahu kalau Cheng Te Kiong itu kalah indah dengan disini? Kemungkinan setelah engkau berada di Cheng Te Kiong engkau tentu akan melupakan Pahu Ania. Tidak, Pui To Aku, aku tentu tak akan melupakan tempat ini, kata Kuan Beng Cu. Pui Tiok hanya tertawa dan tak menyaut. Setiba di bawah puncak, rombongan yang menunggu di kedua tepi jalan makin banyak. Pui Tiok melarikan kudanya langsung masuk dan akhirnya berhenti di sebuah mulut lembah. Memandang ke muka, Kuan Beng Cu melihat di tengah lembah itu didirikan sebuah gedung indah macam istana. Seluruh bangunan dibuat dengan batu marmar dari lima warna. Begitu tiba di depan istana, dua orang pengawal segera menyambut kuda Pui Tiok. Pui Tiok memimpin Kuan Beng Cu turun dari kuda. Seorang lelaki pertengahan umur menghampiri. Kong Cu kata orang itu, siu Puan Koan dan rombongannya sudah beberapa hari kembali. Siang malam kau cu memikirkan keadaan Kong Cu harap Kong Cu segera menghadap. Apakah keadaan siu Tong Cu sudah agak baik tanya Pui Tiok? Belum, sahut orang itu. Kuan Beng Cu tidak mengerti siapakah siu Tong Cu yang mereka bicarakan itu. Dia hanya mengikuti di belakang Pui Tiok. Setelah masuk ke dalam ruang gedung, pandang matanya makin silau. Melihat Kian kemari, tak habis-habisnya dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Setelah mereka bertiga melintasi sebuah lorong lalu tiba di sebuah ruang bunga baru terdengar dari ruang itu suara seorang tua berseru, Tiok Ji, apa engkau yang pulang? Ya, anak sudah pulang, sahut Pui Tiok. Masuklah. Pui Tiok mendorong pintu, dengan membawa Kuan Beng Cu ia melangkah masuk. Orang lelaki yang mengawalnya tadi mengundurkan diri. Dalam ruang itu tampak seorang lelaki yang tinggi besar tengah duduk di sebuah permadani emas. Walaupun duduk tetapi lelaki tua itu setinggi orang biasa tengah berdiri mukanya merah segar, matanya berkilat-kilat tajam seperti manusia dewa. Begitu masuk, pandang mata lelaki tua itu cepat berkilat ke arah Kuan Beng Cu sehingga gadis kecil itu mengkerat nyalinya dan merapat pada Pui Tiok. Pui Tiok memberi hormat seraya berseru, ya. Kuan Beng Cu juga dengan cemas memberi sapa Pui Lopeh. Memang lelaki tua tinggi besar itu tak lain adalah kau cu atau ketua dan pohoa kau yang bergelar pohoa lokai. Dia adalah tokoh terkemuka dari aliran sesat dunia persilatan. Poha lokoai menegur putranya, Tiok Ji, berita yang kuterima mengatakan bahwa dalam perjalanan. Engka sudah mengajak seorang anak perempuan, apakah dia? Ya, memang nona Kuan ini, Pui Tiok Gopoh II menerangkan. Sambil berkata itu pohoa lokoai mengawasi Kuan Beng Cu. Sepasang matanya yang bersinar tajam, bergerakian kemari pada diri Kuan Beng Cu sehingga gadis kecil itu makin tak enak dan makin merapat pada Pui Tiok. Poha lokoai kerutkan alis, Tiok Ji, kemarilah lebih dulu dengan berbisik Pui Tiok menghibur Kuan Beng Cu. Beng Cu tak perlu takut tayah tidak akan mencelakaimu. Setelah Kuan Beng Cu menganggup, Pui Tiok pun maju ke hadapan alihnya. Tiok Ji, kata pohoa lokoai dengan pelahan, walaupun cantik tetap penona itu masih terlalu kecil untuk mengerti persoalan. Mengapa engkau mengajaknya? Memang Pui Tiok seorang pemuda yang romantis. Dalam pohoa kau dia banyak bergaul dengan gadis dua cantik, tahu kalau puterannya tidak seperti dirinya maka pohoa lokoai mengajukan pertanyaan begitu. Merah muka Pui Tiok, sahutnya, yah engkau salah paham. Nona Kuan ini seorang gadis yang hebat sekali asal keturunannya. Poha lokoai seorang manusia yang berhati tinggi dan angkuh. Selamanya dia menganggap dirinya yang paling hebat. Mendengar kata-kata itu, walaupun puterannya yang mengatakan tetapi telinganya seperti tertusuk. Apa yang engkau maksudkan dengan asal keturunannya hebat itu? Apakah dia itu putri dari Raja Serunya Dingin? Pui Tiok menekan suaranya serendah mungkin, ayahnya adalah pendekar termasyur dari Kang Lam, Kuan Pek Hang. Poha lokoai serentak tertawa gelak-gelak. Dia menepuk-nepuk bahu puterannya, anakku yang bagus, ternyata memang hebat engkau. Kusuruh memcari kitab Isukeng, lakok pulang membawa anak perempuan Kuan Pek Hang. Tetapi karena engkau sudah membawanya pulang kemari tak mungkin Kuan Pek Hang takkan datang kemari. Tetapi Kuan Pek Hang tidak mungkin datang ayah, mengapa? Karena dia sudah meninggal, hah Poha lokoai terperanjat, sungguh sebuah peristiwa besar tetapi hal yang lebih hebat adalah berikutnya ini. Istri Kuan Tai Hiap itu ternyata putri dari pemilik Cheng Tek Yong. Wut, mendengar itu serentak Poha lokoai melonjak berdiri. Akan tetapi kemudian dia duduk kembali, krek, krek, terdengar bunyi berertegan. Rupanya waktu duduk lagi, dia telah menggunakan tenaga dalam yang cukup besar sehingga kursi yang terbuat dari kayu jati menjadi hancur. Tetapi Poha lokoai tidak sampai jatuh karena dia segera berdiri lagi. Apa, engkau berkata apa serunya tergagap? Pui Tiok tak menyangka kalau keterangannya itu akan menimbulkan reaksi begitu besar kepada ayahnya yang tampak kaget sekali. Sejenak tertegun, dia berkata pelahan, mama dari nona Kuan adalah putri dari pemilik istana Cheng Tek Yong. Dan pemilik istana Cheng Tek Yong itu adalah engkong dari nona Kuan. Baru selesai Pui Tiok berkata seketika bahunya terasa mengencang. Lima jari ayahnya telah mencengkeram bahunya dan lalu menarik ke sisinya, apakah soal itu lain orang ada yang tahu? Tidak, sahup Pui Tiok, selama dalam perjalanan aku tak pernah mengatakan hal itu kepada siapapun juga. Tetapi apakah sungguh tak ada orang yang tahu hal itu? Pihau Alokoi menegas tajam. Diam-diam Pui Tiok berpikir. Apabila mengatakan sama sekali tak ada orang yang tahu, itu tidak betul karena paling tidak seorang gadis liar bernama Chohen Hang tahu. Akan tetapi gadis liar itu toh bukan orang yang perlu diperhitungkan. Dan lagi Pui Tiok pun tak suka menceritakan takkan tentang Chohen Hang berarti harus bercerita lebih panjang lagi, antaranya harus menceritakan tentang asal-usul, tentang tipu musliatnya yang berhasil dapat merubuhkan Pui Tiok dan menyiksanya. Sudah tentu Pui Tiok tak mau mengatakan hal itu karena menganggap bahwa hinaan yang diberikan Chohen Hang itu merupakan peristiwa besar yang amat memalukan sekali. Tidak ada orang tahu, akhirnya dia menjawab ayahnya. Pui Hoa Alokoi menghela nafas longgar, kalau begitu ya sudah. Pui Hoa Alokoi menutup kata-katanya dengan mengerahkan kedua lengannya dan tahu-tahu Pui Tiok terdorong ke belakang dengan tubuh terhuyung-huyung. Secepat kilat Pui Hoa Alokoi melesat ke muka Kuhan Beng Cu terus mengangkat tangan hendak dihantamkan ke kepala Kuhan Beng Cu. Tindakan Pui Hoa Alokoi itu sungguh di luar dugaan sama sekali sehingga dia terkesiap kaget. Saat itu Kuhan Beng Cu juga seperti tertegun seperti orang yang kaget. Walaupun andai kata dia hendak menghindar juga tak mungkin lagi. Kuhan Beng Cu merasa ada setiup tenaga keras menindihnya dalam gugup dia menjerit nyaring, Pui To Aku. Melihat ayahnya hendak membunuh Kuhan Beng Cu, sudah tentu Pui Tiok kaget setengah mati lalu berteriak keras, berhenti dan serempak dia pun. Loncat ke muka, dan menghantam pukulan Puh Hoa Alokoi. Berbareng itu kaki kirinya menendang Kuhan Beng Cu, plok. Kuhan Beng Cu jatuh ke lantai. Gerakan Pui Tiok itu pun tak diduga oleh Puh Hoa Alokoi. Karena Kuhan Beng Cu jatuh, pukulannya pun tetap meluncur turun dan mementur tangan Pui Tiok yang menghantam ke atas, plak. Ternyata Puh Hoa Alokoi menggunakan tenaga besar untuk memukul. Sudah tentu Pui Tiok tak kuat menahan. Biarpun Puh Hoa Alokoi berusaha untuk menarik kembali tenaga dalamnya tetapi pukulannya tetap melancar. Bagaimanapun juga Pui Tiok tetap menderita. Pemuda itu mengerang tertahan dan huak. Mulutnya memuntahkan segumpal darah segar norangnya juga mencelat ke belakang dan jatuh. Pukulannya tidak berhasil mengenai Kuhan Beng Cu tetapi malah melukai putranya. Sudah tentu Puh Hoa Alokoi kaget bukan kepalang. Dia tegak terlongong-longong. Saat itu Pui Tiok bergelundungan ke samping Kuhan Beng Cu dan melindungi darah kecil itu seraya berseru. Ya, engkau, apa sudah gila? Dalam berkata-kata itu mulut Pui Tiok tetap mengalirkan darah. Menurut adat kuno, seorang putra harus menurut kata pada ayahnya. Walaupun Pui Tiok disayang sekali oleh ayahnya tetapi biasanya dia juga tak berani kurang ajar terhadap ayahnya. Adalah karena mengalami peristiwa yang mengejutkan seperti saat itu, emosinya meluap dan terluncurlah kata-kata tadi terhadap seng ayah. Puh Hoa Alokoi memandang Pui Tiok sejenak lalu menjawab, engkau lah yang gila. Engkau bersama dia. Itu sudah gila. Dan engkau membawanya kemari, itu makin gila. Lalu engkau menghalangi aku membunuhnya, itu semakin gila lagi. Mengapa seru Pui Tiok terengah-engah? Puh Hoa Alokoi pelan-pelan ayunkan langkah maju menghampiri. Melihat itu Kuhan Beng Cu gemetar ketakutan, seperti anak domba yang melihat golok tukang jagal. Walaupun ujung mulutnya berdarah, Pui Tiok tetap melindungi darah kecil itu. Setelah tiba di muka Kuhan Beng Cu, Puh Hoa Alokoi berseru kepada Pui Tiok, engkau biasanya pintar tetapi kali ini kebelinger. Apakah engkau tak pernah memikir, pemilik Ceng Tekyong itu tokoh yang bagaimana, apakah engkau berani menghinanya? Kita tidak bersalah kepadanya, aku malah menolong cucu perempuannya, seru Pui Tiok. Puh Hoa Alokoi tertawa hambar, ku bilang engkau goblok, ternyata memang goblok. Pikirlah, mama dari anak perempuan ini adalah putri Ceng Tekyong. Mengapa menikah di luaran tak ada orang persilatan yang tahu? Apakah dalam hal itu tiada terjadi apa-apa? Bagaimana engkau dapat memastikan kalau pemilik Ceng Tekyong Ceng Tekyong mengakui anak perempuan ini sebagai cucunya? Ceng Tekyong itu kalau gembira atau marah, bukan main. Taruh kata dia gembira, pun juga tergantung dari nasibmu. Tetapi kalau sampai berhubungan dengan dia selama bertahun-tahun apakah engkau dapat memastikan pada suatu ketika dia takkan marah kepadamu? Sekali dia marah, jelasnya wamu tentu. Amblas. Apakah engkau sudah memikir sampai di situ? Mendengar kata-kata ayahnya yang panjang lebar itu, Pui Tiok terlongong-longong melongo. Puhu alokoi menghela nafas, maka lebih baik engkau menyingkir. Namun sekarang ini tak ada orang yang tahu, biarlah ku hantamnya anak perempuan itu sampai mati dan selesailah urusan ini. Takkan ada yang tahu tentang peristiwa ini itulah kera, terbaik untuk menghindarkan bahaya dikelak kemudian hari. Setelah tertegun beberapa jenak, Pui Tiok berpaling memandang Kuan Beng Cu. Tampak wajah gadis kecil itu pucat dan berseru dengan gemetar, Pui Toakol. Mau tak mau Pui Tiok menghela nafas dalam hati. Memang dia bukan seorang pemuda yang berbudi dan memang dalam setiap hal dia selalu memperhitungkan demi keuntungan diri sendiri. Tetapi dia juga bukan manusia yang berhati ganas sekali. Selama bersama dalam perjalanannya ke pehoannya itu, dalam perasaannya dia menganggap Kuan Beng Cu itu sudah seperti adiknya sendiri apalagi mengingat kebaikan Kuan Beng Cu untuk meminjamkan pedang pusaka tempo di kandang kuda dulu, Kalau dia hanya berpeluk tangan saja mengawasi Kuan Beng Cu dibunuh di depan matanya, sudah tentu dia tak mau. Dan ketika mendengar jeritan meratap dari gadis kecil itu, hati Pui Tiok makin lemas. Segera dia memegang erat dua tangan Kuan Beng Cu dan berkata, Beng Cu, jangan khawatir. Aku tak akan membiarkan ayah mencelakaimu, jangan khawatir. Kuan Beng Cu mengangguk tetapi tubuhnya masih gemetar. Pui Tiok berpaling, tetapi sebelum dia sempat membuka mulut, Poha Loko Ai sudah mendahului, Tiok Ji, apakah pikiranmu masih limbung? Yah, jangan membunuhnya. Kalau engkau tetap hendak membunuhnya, aku akan tinggalkan Poha Nia dan takkan kembali selama-lamanya. Wajah Poha Loko Ai berubah seketika. Dia regangkan kepala dan berseru, apakah engkau hendak mengancam aku? Pui Tiok bulatkan tekatnya, Yah, engkau harus ingat bahwa apa yang kukatakan tentu kulakukan. Kalau engkau membunuh Beng Cu aku pun akan pergi dan takkan pulang bertemu dengan engkau lagi. Berkata Poha Loko Ai dengan dingin. Kalau begitu, bagaimana dia itu lebih penting dari ayahmu? Bukan Pui Tiok tertawa rawan, bukan begitu. Aku hanya minta agar engkau jangan membunuhnya dan mengapa harus berbuat sekejam itu. Poha Loko Ai tidak menjawab. Dengan mengendong kedua tangan dia berjalan mondar-mandir beberapa waktu kemudian baru dia berkata lagi, Tidak bisa kalau tidak membunuhnya kelak banyak sekali bahayanya. Pui Tiok paham akan perangai ayahnya. Dia tahu kalau ayahnya memang hendak membunuh Kuan Beng Cu. Tetapi tadi begitu hantamannya tak mengenai mengapa tidak menyusuli dengan hantaman lagi? Kalau begitu tentulah masih ada harapan. Ku ulangi lagi kata-kataku tadi, Yah, kalau engkau membunuhnya, aku takkan pulang serunya Poha Loko Ai mondar-mandir lagi beberapa langkah lalu berhenti. Kalau minta aku tak membunuhnya, juga boleh. Tetapi ada beberapa syaratnya. Kalian harus patuh, Pui Tiok menghela nafas longgar lalu, berpaling kepada Kuan Beng Cu. Tindakannya itu sebagai isyarat untuk meminta pendapat Kuan Beng Cu. Kuan Beng Cu pun cepat mengangguk. Pui Tiok berpaling kepada Poha Loko Ai, katanya, Yah, silakan bilang apa syaratmu itu, biar kami mendengarkan, dengan suara aneh dan keras berkatalah Poha Loko Ai, syarat yang ku katakan ini harus dipatuhi. Huh, apa itu mau mendengarkan saja? Kalau tidak, demi kepentingan seluruh warga Poha kau lebih baik aku tak mempunyai anak pembangkang seperti engkau. Baik, kami tentu akan mematuhi, kata Pui Tiok. Mendengar itu wajah Poha Loko Ai baru agak tenang, ujarnya, pertama, di muka maupun di belakang orang, kalian berdua jangan sekali-kali mengatakan tentang cucu perempuan pemilik Ceng Tekiong, apakah kalian sanggup? Tanpa banyak pikir lagi, Pui Tiok dan Beng Cu memberi pernyataan, ya, sanggup. Kata Poha Loko Ai lagi, kedua, tempat tinggal kalian, akan kutentukan sendiri. Sekali-kali tak boleh keluar dari tempat itu walaupun hanya setengah langkah saja. Apa kalian sanggup? Setelah saling tukar pandang, kedua anak muda itu terpaksa mengangguk. Dengan berbisik Wan Beng Cu berkata, Pui Toako, aku sungguh menyusahkan engkau. Pui Tiok hanya tertawa pahit tak menjawab nona Kuan, berapakah umurmu tahun ini tiba-tiba Poha Loko Ai bertanya. Sebelas tahun, kata Kuan Beng Cu setelah sejenak terkesiap. Poha Loko Ai mondar mandir beberapa langkah lagi lalu berkata baik, kalian tinggal di Poha Ania selama enam tahun. Setelah enam tahun, kalian harus menikah sebagai suami istri. Mendengar syarat yang ketiga itu sudah tentu Pui Tiok dan Kuan Beng Cu terbeliat. Walaupun masih kecil tetapi sebagai seorang anak perempuan sudah tentu Kuan Beng Cu mempunyai naluri malu. Wajahnya yang pucat ketakuan seketika berubah merah padam. Pui Tiok juga gelagapan, serunya, yah, mengapa begitu? Dengan nada syarat Poha Loko Ai berkata, itu merupakan suatu rahasia yang menyangkut jiwa sudah tentu tak dapat kuterangkan. Sekarang hanya kita bertiga yang tahu. Berarti rahasia itu menjadi tanggung jawab kita bertiga agar jangan sampai bocor. Dan hanya dengan kera begitu akan terjalin perhubungan yang paling intiem di antara. Kita bertiga. Coba pikirkan, apakah ada lain hubungan yang lebih intiem dari hubungan ayah anak dan suami dengan istri? Tetapi tidak harus tentu, belum selesai Pui Tiok bicara, Poha Loko Ai sudah membentaknya, tutup mulutmu. Jika tidak begitu kelak dia tentu akan menikah dengan lain orang dan engkau sendiri juga begitu. Sebagai suami istri, tentu merundingkan segala apa. Apakah engkau dapat memastikan kalau rahasia itu takkan bocor? Sebenarnya bukan karena Pui Tiok tak mau mengambil Kuan Beng Cu sebagai istri. Tetapi umur Kuan Beng Cu itu masih kecil dan dia anggap hal itu lucu. Maka dia hanya menyanggah jalan pikiran ayahnya yang aneh itu. Yah, taruh kata rahasia itu akan bocor, tetapi kita kan belum tahu apakah akan mendapat keberuntungan atau malapetaka katanya. Benar, sahut Poha Loko Ai dengan nada syarat, beruntung atau celaka, memang sama-sama kemungkinannya. Tetapi bukankah itu suatu pertaruhan jiwa? Engkau mau bertaruh atau tidak? Engkau mau bertaruh begitu apa tidak? Mendengar sampai dua kali ayahnya mengulang pertanyaan itu, mau tak mau tergetar juga hati Pui Tiok. Dia tak dapat bicara lagi. Poha Loko Ai agak tenang, tanyanya, bagaimana, kalian apa sanggup mentah hati? Setelah berpikir sejenak Pui Tiok menjawab, bagiku, apa yang jadi persoalan lagi? Tetapi karena hal itu menyangkut peristiwa penting dalam hidup maka lebih baik engkau juga tanyakan pada Nona Kuan. Nona Kuan, bagaimana pendapatmu? Tanya Poha Loko Ai. Kuan Beng Cu mengangkat kepala. Wajahnya tampak kebingungan. Bagaimanapun dia itu masih kecil, dalam waktu mendadak diharuskan mengambil putusan seberat itu, bagaimana hatinya tidak tegang? Dia memandang Pui Tiok, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Terpaksa Pui Tiok menghiburnya, Beng Cu, tak perlu takut. Suka atau tidak, bilanglah dengan bebas. Tiba-tiba wajah gadis kecil itu merah dan dengan berbisik berkata, ya, suka. Dan bagaimana engkau sendiri Tiok Ji, tiba-tiba Poha Loko Ai berseru. Sudah tentu mau saja, Poha Loko Ai bertepuk tangan. Serentak dua orang lelaki dan dua orang wanita, melangkah masuk. Menuding pada Pui Tiok dan Kuan Beng Cu, Poha Loko Ai memberi perintah, bawalah mereka ke tempat terpisah. Jaga dan layanilah sebaik-baiknya. Selama enam tahun, mereka tidak boleh meninggalkan tempatnya dan tak boleh ada orang yang masuk ke tempat mereka. Dengar tidak dua pasang laki perempuan setengah umur itu gopoh mengiakan dan maju menghampiri. Yang laki menuju kepada Pui Tiok dan yang perempuan menghampiri Kuan Beng Cu. Diam-diam Pui Tiok mengeluh dalam hati. Dia kenal keempat orang itu. Mereka adalah tokoh Poha Kau yang berkepandayan tinggi. Dengan begitu agaknya ayahnya memang tidak main-main dan benar-benar akan melaksanakan perintahnya. Dengan begitu bukankah berarti dirinya akan seperti di penjara selama enam tahun. Pui Tiok membuka mulut tetapi baru mau bicara, kedua lelaki itu terus mengapit di sebelah kanan kiri Pui Tiok terus mengajaknya berjalan keluar. Yah, lukaku belum sembuh betul teriak Pui Tiok mengharap agar ayahnya mau merobah dan meringankan keputusannya. Tetapi siapa tahu, ternyata Poha Loko Ai berhati keras sekali. Dia hanya berkata dingin, ku tahu kalau luka dalammu belum sembuh. Setelah berada di tempat tinggalmu, engkau boleh beristirahat dan pelan-pelan berusaha untuk menyembuhkannya. Pui Tiok tak dapat bicara lagi. Berpaling ke tempat Kuan Beng Cu dilihatnya gadis kecil itu juga sudah dibawa keluar oleh kedua wanita tadi. Kuan Beng Cu sempat memandang Pui Tiok. Dan ketika pandang mereka beradu, keduanya saling tertawa rawan. Memang kisah Pui Tiok dengan Kuan Beng Cu itu agak ganjil. Hubungan keduanya memang baik tetapi mereka dipaksa untuk menjadi suami istri. Padahal umur mereka terpaut banyak. Dan kini mereka tak boleh saling bertemu selama enam tahun, kelak kalau bertemu mungkin mereka kikuk seperti orang yang tak saling mengenal tetapi pada saat itu akan merupakan hari di mana mereka berdua akan terikat sebagai suami istri. Perasaan Pui Tiok saat itu tidak keruan rasanya. Sebelum dia sempat bicara, kedua lelaki sudah setengah menyeret, membawanya keluar. Dia berulang kali berpaling tetapi Kuan Beng Cu yang dibawa oleh kedua wanita tadi sudah cepat menghilang. Hati Pui Tiok tak keruan rasanya. Dia kira dia setelah membawa Beng Cu pulang, ayahnya tentu nyerang sekali. Walaupun tidak tahu di mana letak Cheng Te Kiong tetapi ayahnya tentu dapat mengirim surat undangan kepada tokoh-tokoh persilatan untuk berkunjung ke Pohon yang merundingkan keputusan bersama untuk menghadapi Cheng Te Kiong. Kemungkinan hal itu tentu terdengar pihak Cheng Te Kiong yang tentunya pemilik Cheng Te Kiong akan datang sendiri ke Pohonnya. Dan pada saat itu tentulah akan terjadi keramaian besar di Pohonnya. Tetapi sekarang ternyata perkembangannya jauh berlainan dengan apa yang dibayangkan. Dia sendiri harus dipenjara selama enam tahun. Dan Kuan Beng Cu pun demikian juga. Dia mengikuti kedua lelaki itu menuju ke sebuah halaman kecil. Di situ terasa dingin dua sejuk dan rawan tidak menyenangkan. Dia segera jatuhkan diri terus tidur. Karena telah berhari-hari menempuh perjalanan ditambah pula dengan hatinya yang kesal mengkal, dia terus terlena. Pada waktu membuka matah, ternyata sudah gelap. Dia merasa sekelilingnya gelap namun dia merasa bahwa ada orang yang duduk di sebelah ranjangnya. Siapa cepat dia menegur. Ternyata dari arah kegelapan itu muncul suara orang dan ternyata adalah ayahnya sendiri. Tiok Ji, aku, tidurmu pula sekali, kata Pohol Loko Ai. Memang Pui Tiok tak berani bersungut-sungut di muka ayahnya tetapi dalam hati dia masih mendongkol, katanya, jika tidur lalu suruh apa? Enam tahun lamanya kalau aku bisa tidur terus, alangkah enaknya. Mendengar itu Pohol Loko Ai menghela nafas. Tiok Ji, dalam hati engkau tentu penasaran kepadaku, bukan? Aku berbuat begini karena demi kebaikanmu. Kuharap dalam enam tahun ini engkau mencurahkan semangat dan perhatianmu untuk meyakinkan ilmu silat. Dengan bakat dan kecerdasan otakmu, engkau tentu akan memperoleh kemajuan pesat sekali. Demi menjaga dan berhati-hati, selanjutnya aku takkan datang menemui engkau lagi. Tadi, apa yang telah kumiliki telah kutulis semua walaupun ilmu kepandaianku itu tidak sesakti seperti pelajaran dalam kitab Isukeng, tetapi paling tidak mutunya juga mencapai tujuh-delapan bagian dari Isukeng. Selama enam tahun ini apabila engkau sungguh-sungguh belajar kelak engkau tentu dapat mewarisi kepandaianku sampai tujuh bagian. Kata dua ayahnya itu telah menggetarkan hati Pui Tiok. Dia teringat bagaimana dalam waktu turun gunung kali ini, dia baru tahu sampai di mana tataran kepandaianku yang dimilikinya. Apabila benar-benar hendak terjun dalam dunia persilatan, apakah dia mampu melakukan apa-apa? Apabila enam tahun kemudian dia dapat mewarisi kepandaianku ayahnya sampai tujuh-delapan bagian saja, tentulah lain lagi keadaannya. Maka setelah tertegun sejenak, dia baru berkata, Baik, aku akan melakukan perintahmu ya, tetapi ku minta engkau jangan mempersulit nonakuan lagi. Tetapi dia tak mendengar suara dari ayahnya lagi. Dia terkejut, ya, mengapa engkau diam saja? Tetapi dia seorang yang cerdik. Cepat dihentikan kata-katanya karena dia menyadari kalau ayahnya sudah tak berada di situ. Dia segera menyalakan lampu, ternyata memang benar. Hanya dia seorang diri yang berada dalam ruangan situ. Dan di atas meja terdapat sebuah kitab yang tebal, berisi tulisan dan gambar. Pui Tok mengambil kitab itu, dia mengangkat kepala memandang lampu. Dia tahu bahwa selama enam tahun ini kemungkinan besar ayahnya tentu takkan menemuinya. Apa boleh buat, Pui Tiok pun terpaksa membuka isi kitab itu. Di sebuah ruangan yang tak jauh dari tempat Pui Tiok, Kuan Beng Cu sedang tengkurap di ranjang dan menangis sedih. Tiba-tiba dari belakang terdengar setiup pangin melesat. Kuan Beng Cu cepat hentikan tangis dan berputar tubuh. Ternyata entah bagaimana datangnya, tahu-tahu Pihua Loko Ai sudah berdiri di ruang situ. Wajah Kuan Beng Cu berubah tetapi sikap dan suaranya tetap tenang, engkau tetap mau membunuh aku, bukan? Wajah Pihua Loko Ai mengerut serius dan memandangnya beberapa jenak lalu berkata, Ah, tidak. Karena sudah berjanji takkan membunuhmu masa aku akan menjilat ludahku lagi? Nona Kuan, aku hendak bertanya sedikit hal kepadamu. Wajah Kuan Beng Cu mulai rada tetapi ia menangis lagi, soal apa, apa yang ku ketahui tentu akan ku beritahu kepadamu. Waktu mamamu menikah dengan ayahmu, apakah engkongmu tahu? Apakah engkau pernah bertemu dengan engkongmu? Kuan Beng Cu gelengkan kepala, aku tak tahu. Aku hanya mendengar mama mengatakan tentang engkong, selamanya aku belum pernah melihat engkong. Pihua Loko Ai mengangguk, kata begitu mamamu tentu mengajarkan engkau berbagai ilmu silat yang hebat. Kepandaianku hanya biasa-biasa saja, sahut Kuan Beng Cu, tetapi mama pernah memaksa aku supaya menghafalkan banyak sekali pelajaran silat. Sampai sekarang aku masih dapat menghafalkan dengan sempurna. Nol, itu baik sekali, ya baik sekali, seru Poha Loko Ai kepandai yang tidak tinggi bukan karena mamamu kurang mampu memberi pelajaran kepadamu. Tetapi karena engkau belum mampu mengerti. Selama enam tahun ini, engkau tinggal seorang diri di sini, engkau boleh merenungkan pelajaran lisan yang engkau hafalkan di luar kepala itu. Dalam tiga tahun nanti tak perlu engkau terburu-buru mencapai hasilnya, hanya renungkan dan camkan dengan hati-hati. Nanti tiga tahun berikutnya, engkau baru mempraktekan dalam latihan. Kuharap dalam enam tahun kemudian, engkau dapat menguasai ilmu silat yang secara lisan telah engkau hafalkan di luar kepala itu. Percayalah, engkau tentu akan hebat. Aku, aku harus tetap tinggal di sini selama enam tahun seru Kuhan Beng Cu. Poha Loko Ai berjalan mondar-mandir sembari menggendong kedua tangannya, kemudian berkata, Nona Kuan, soal itu memang terpaksa begitu. Peribahasa mengatakan orang yang tak sayang pada dirinya sendiri, tentu akan dikutuk Tian. Demi keselamatan kami berdua ayah dan anak, demi keselamatan beratus-ratus anak buah Poha Kau, aku terpaksa bertindak begini. Dan lagi enam tahun kemudian, engkau tentu tak dapat mengatakan asal-usul dirimu lagi. Kuan Beng Cu gelengkan kepala, aku, engkongku, apakah dia benar-benar begitu ganas? Nona Kuan, dalam kenyataan sekarang ini engkau adalah menantuku. Aku hanya punya seorang putera, masa aku akan memperlakukan engkau sebagai orang luar dan menghinamu? Tentu saja tidak. Merah muka Kuan Beng Cu. Dia tak mau berkata apa-apa lagi. Sebenarnya, selain kita bertiga, apabila ada seorang lain lagi yang tahu tentang soal ini, habislah riwayat kita, kata Poha Loko Ai yang diucapkan begitu serius, mau tak mau jari juga hati Kuan Beng Cu. Tiba dua terlintas dalam pikirannya. Dalam persoalannya itu tidak hanya mereka bertiga saja yang tahu tentang asal-usul dirinya, tetapi masih ada seorang lagi yaitu Co Hen Hong. Teringat hal itu wajah Kuan Beng Cu tampak berubah, katanya, ah, masih ada seorang lain yang tahu asal-usul diriku. Serentak wajah Poha Loko Ai berubah pucat. Kedua tangannya memegang bahu Kuan Beng Cu, apa? Engkau bilang apa? Masih ada seorang lagi yang tahu. Mengapa Tioji tidak bilang orang itu, orang itu titik siapa lekas bilang? Ketegangan Poha Loko Ai itu makin membuat Kuan Beng Cu gugup sehingga dalam memberi keterangan tidak dapat tersusun dengan genah, dia seorang anak perempuan, lebih besar sedikit dari aku. Dulu aku tak pernah bertemu. Dia pernah melempar aku dengan bola salju. Dia anaknya seorang perempuan gila. Tetapi Pui To Ako mengatakan kalau anak perempuan itu tachiku. Sebenarnya dia ikut bersama Pui To Ako dan aku dalam perjalanan ke Poha Loko Ania ini tetapi di tengah jalan dia telah berbalik pikiran dan menggunakan tipu muslihat. Hampir saja kami berdua dibunuhnya, sekarang entah kemana perginya anak perempuan itu Poha Loko Ai tertegun. Dia tak mengerti apa yang diceritakan Kuan Beng Cu itu. Semula dia merencanakan akan segera pergi dan menemui Pui Tiok untuk menanyakan hal itu. Tetapi tiba-tiba dia menimang. Kalau semula Pui Tiok tak mau menceritakan peristiwa itu kalau ditanya lagi kemungkinan anak itu tentu tetap tak mau menceritakan dengan sejujurnya. Padahal peristiwa itu penting sekali, dia harus mendapat keterangan yang sebenarnya. Daripada bertanya pada Pui Tiok lebih baik dia meminta keterangan pada Kuan Beng Cu. Dia menarik tangan Kuan Beng Cu diajak duduk, katanya, Nona Kuan, jangan gugup. Ceritakanlah kejadian itu dengan tenang dan jelas. Kuan Beng Cu mengangguk, baiklah, aku akan menceritakan. Memang benar, Kuan Beng Cu lalu mulai bercerita dengan teratur. Sejak pada saat dia ikut sukonya, si Chiao, naik tandu keluar untuk melihat pemandangan alam, lalu bertemu dengan Choh Hen Hang dan mamanya, satu demi satu diceritakan dengan jelas dan terperinci. Sudah tentu seorang tokoh seperti Poholokai memang tokoh pintar. Segera dia dapat menduga siapakah wanita gila yang membawa ular itu. Dia segera teringat bahwa wanita gila itu bernama Choh BWNU. Dahulu pernah dia membawa Choh BWNU ke gunung Poholokai tetapi Choh BWNU melarikan diri. Mengapa sampai melarikan diri adalah karena wanita cantik itu tak mau dijadikan gundiknya. Dan dia pun tahu bagaimana hubungan antara Kuan Pek Hang, Kuan Hu Jin dan Choh BWNU. Tetapi sekarang dia tidak mau mempedulikan hal itu tapi yang dipikirkan yalah bahwa ternyata masih ada seorang lain lagi yang tahu akan rahasia diri Kuan Beng Cu. Diam-diam timbulah keputusan ngeri dalam hati ketua Poholokau itu. Orang keempat atau Choh Hen Hang yang tahu tentang rahasia diri Kuan Beng Cu itu harus dibunuh. Setelah berbicara beberapa saat dengan Kuan Beng Cu, Poholokai lalu berdiri. Bagaimana? Apakah tidak jadi persoalan apa-apa tanya Kuan Beng Cu? Yang dimaksud ialah tentang Choh Hen Hang itu. Hampir saja Poholokauai marah dan hendak mendamperat anak perempuan itu. Itu kan urusan penting, urusan yang menyangkut jiwa seluruh anak buah Poholokau. Mengapa anak perempuan itu masih bertanya lagi? Seketika meluapkan nafsu kemarahannya. Hampir saja dia hendak menghancurkan Kuan Beng Cu, agar urusan habis sampai di situ dan kelak tidak menimbulkan bahaya lagi. Tetapi pada lain saat, terbayanglah dia akan sikap dan pernyataan putranya, Pui Tiok, bahwa kalau Kuan Beng Cu dibunuh, Pui Tiok akan minggat dan tak mau pulang selama-lamanya. Pui Tiok adalah putra tunggal yang amat disayanginya. Putra yang menjadi segala tumpuan harapannya. Kalau anak itu sampai melaksanakan ancamannya lalu bagaimanakah dia? Haruskah dia kehilangan seorang putra yang amat dikasihinya itu? Dan lagi dia pun teringat bahwa di hadapan Pui Tiok dan Kuan Beng Cu, dia berjanji takkan mencelakai Kuan Beng Cu. Dia telah mengemukakan tiga syarat dan kedua anak itu pun sudah bersedia menerima haruskah dia menarik kembali ucapannya. Baik sebagai seorang ketua dari perkumpulan besar seperti Pui Hoa Kau, maupun sebagai seorang ayah, sudah tentu dia tak mau dianggap sebagai seorang manusia yang tidak bertanggung jawab atas ucapannya. Andai kata dia membunuh Kuan Beng Cu, rasanya juga takkan dapat menolong keadaan. Malah kalau membiarkan anak perempuan itu di Pahu Ania, elak apabila pihak Ceng Tekong mengetahui hal itu dan akan bertindak dengan kekerasan, dia masih mempunyai pegangan. Bukankah Kuan Beng Cu dapat dijadikan Sandra untuk menekan pihak Ceng Tekiong? Cepat sekali pertimbangan dua itu melintas dalam benak Pahu Alokoi dan secepat itu pula dia lalu menekan perasaannya dan dengan nada yang tenang dia berkata, ah, tak jadi apa. Coh Hen Hong itu kan hanya seorang anak perempuan kecil dan lagi juga menjadi tajimu, takut apa? Tetapi, Pui Toa Kau bilang, meskipun dia masih kecil tetapi ganas sekali, kata Kuan Beng Cu terbata-bata. Pahu Alokoi memang belum pernah melihat Coh Hen Hong. Sudah tentu dia tak tahu bagaimana sifat dan sikap anak itu. Pahu Alokoi seorang ketua perkumpulan termasyur dan seorang tokoh silat yang sakt. Sudah tentu dia tak gentar mendengar ucapan Kuan Beng Cu. Masa dia takut kepada seorang anak perempuan kecil dan liar seperti Coh Hen Hong? Ah, tidak soal, katanya, jangan khawatir dan tinggallah di sini dengan tenang. Habis berkata dia terus melesat pergi. Kuan Beng Cu yang tinggal seorang diri di ruang itu kembali merenungkan nasibnya. Enam tahun, ya, enam tahun itu bukan waktu yang sedikit. Enam tahun lamanya dia harus tinggal di situ. Walaupun bukan seorang pesakitan yang dijebloskan dalam penjara tetapi keadaannya tidak jauh berbeda. Enam tahun dia tidak boleh keluar dari tempat itu, tidakkah sama artinya seperti orang di penjara? Memikirkan hal itu, dia kembali menangis terseduh-seduh. Sementara Pahua Loko Ai segera menuju ke Congden atau Paseban besar dari perkumpulan Pahua Kau. Paseban itu merupakan sebuah ruang besar. Begitu Pahua Loko Ai muncul maka beberapa kojiu, jago silat, yang berada di ruang Congden serempak berdiri selaku penghormatan. Pahua Loko Ai langsung menuju ke kursi besar. Bunyikan genta, kumpulkan seluruh anak buah Pahua Kau di sini serunya. Dua orang lelaki segera mengiakan dan melangkah keluar. Tiba di pintu mereka mengambil dua buah palu besi lalu dipukulkan kepada genta besar yang tergantung di serambi. Bunyi genta itu mengau-mau bagaikan guruh yang menggelegar menyusup gumpalan awan. Bunyinya bergemas sampai keluar lembah. Membunyikan genta raksasa untuk memanggil anak buah memang hanya dilakukan oleh Pahua Kau apabila menghadapi peristiwa genting. Setiap anak buah Pahua Kau yang mendengar kumandang genta itu serempak berbondong-bondong menuju ke Paseban besar. Pahua Kau duduk di kursinya dengan sikap yang serius. Di sebelah kanannya berdiri seorang lelaki pertengahan umur berwajah putih bersih. Dia adalah Yew Poan Koan. Sedang tempat di sebelah kiri yang biasanya ditempati Siupeng, tampak kosong karena Siupeng yang menjabat sebagai Chau Poan Koan masih belum sembuh. Kursi yang tersusun di kedua samping Seng Ketua, pelahan-lahan makin lama makin penuh terisi orangnya. Para tongcung atau kepala bagian Paseban, semua telah hadir lengkap. Setelah bertalu-talu setengah jam lamanya, barulah gentak itu berhenti. Tetapi telinga setiap orang rasanya masih terngiang-ngiang dengan kumandangnya sampai beberapa saat. Setelah seturuh anak buah Pahua Kau dari kepala tongcung sampai pada kerucuk, hadir semua, dan tempat duduknya yang berada di tempat ketinggian, Pahua Loko Ai mengeluarkan pedang. Berpuluh tahun dia mendirikan dan membina perkumpulan Pahua Kau. Kini hasilnya telah melahirkan sebuah Pahua Kau yang besar, termasbur dan disegani dunia persilatan. Diam-diam terhibur juga hati Pahua Loko Ai. Setelah gentak berhenti, Pahua Loko Ai mengangkat tangan dan serentak seluruh hadirim pun diam. Setelah itu barulah Pahua Loko Ai dengan nada serius berseru Pahua Ania sedang menghadapi bahaya besar. Kapan bahaya itu akan datang, aku tak dapat mengatakan dengan terus terang. Tetapi kalau kita tak dapat menemukan seseorang maka bahaya itu tentu akan segera datang. Beratus-ratus hadirin yang berada dalam paseban besar itu tak ada yang bersuara. Mereka hanya mencurah pandang ke arah ketuanya. Walaupun mulut tak berani bicara tetapi pandang mereka meminta penjelasan kepada Seng Ketua. Setelah berhenti sesaat, Pahua Loko Ai berkata pula, setiap tongcu supaya meninggalkan seorang wakil tongcu untuk menjaga paseban besar ini setiap kelompok kojiu, setiap sepuluh orang, yang delapan orang supaya pergi mencari orang yang mungkin akan menyebabkan kehancuran Pahua Kau itu. Begitu ketemu harus lekas dibunuh. Sekalian anak buah Pahua Kau saling bertukar pandang suasana paseban tetap sunyi karena tak ada yang bicara. Mengapa? Mereka memang sudah mendengar jelas ucapan ketuanya tetapi mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Mencari orang yang dapat menyebabkan Pahua Kau hancur? Siapakah orang itu? Kalau dapat menyebabkan Pahua Kau hancur, tentulah orang itu sakti sekali kepandayanya. Lalu kalau ketemu orang itu, mana mungkin dapat membunuhnya? Pahua Loko Ai menghela nafas untuk melonggarkan ketegangan hatinya. Kemudian dia berkata pula, Orang itu, seorang anak perempuan berumur 12-13 tahun, Dia pakai si mamanya yaitu dari Marga Coh, namanya Hen Hang setiap rapat besar dengan panggilan membunyikan genta, tentu akan mendengarkan soal. Yang penting sekali. Dalam rapat itu ketua akan memberi keterangan. Kecuali ketua siapapun yang hadir, tidak boleh buka suara. Tetapi saat itu karena mendengar penjelasan Pahua Loko Ai yang begitu mengejutkan sekali sudah tentu mereka tanpa disadari mendesuh kaget. Beratus-ratus orang serempak mendesuh sehingga menimbulkan kumandang suara yang bergemuruh. Beberapa saat kemudian setelah gemas suara itu reda, barulah orang-orang sama menyadari kesalahannya. Mereka merasa telah melanggar peraturan tata tertib sidang. Mereka mengira, Pahua Loko Ai tentu marah dan akan mendamprat. Siapa tahu di luar dugaan, ternyata tidak. Walaupun sikap dan wajahnya masih serius tetapi ketua itu tidak bicara apa-apa melainkan tertawa pahit. Ternyata Pahua Loko Ai mempunyai pertimbangan lain. Saat itu dia memang memerlukan orang untuk mencari Coh Hen Hong, memaki hanyalah dapat melonggarkan kemarahan tetapi tak dapat menolong keadaan dan melenyapkan ancaman bahaya. Maka setelah suara gemuruh itu reda, barulah dia berkata lagi, Pahua kau memang aku yang mendirikan. Selama berpuluh tahun ini telah mencapai kemajuan dan perkembangan yang besar. Setiap orang tahu akan hal itu, dunia persilatan pun mengakui. Kalau tadi ku katakan bahwa Pahua kau bisa hancur di tangan seorang anak perempuan kecil, tentulah tak ada orang yang percaya. Tetapi aku sebagai seorang ketua, masa akan bersendau gurau. Lakukan saja apa yang ku perintahkan tadi. Sejenak dia berhenti dan tertawa kecut lagi lalu berkata pula, Apabila kalian turun dari Pahua Ania, sekali-kali jangan menggunakan nama Pahua kau. Dan jangan sekali-kali cari perkara di luaran. Sekalipun ada orang yang menghina dan memaki-maki Pahua kau, jangan kalian layani ini untuk menjaga. Jangan sampai tujuan besar menjadi terlantar dikarenakan urusan lain yang tidak penting. Jika ada yang berani menimbulkan onar di luaran, pasti akan menerima hukuman perkumpulan yang paling berat. Seluruh anak buah Pahua kau menerima amanat seng ketua dengan cimat. Pahua Loko'ai memberi isyarat tangan seraya berseru, setelah keluar dari sini, kalian boleh segera mulai berangkat. Walaupun dalam hati masih bingung namun tak ada seorang pun dari anak buah Pahua kau yang berani bertanya meminta penjelasan lagi. Mereka segera mengundurkan diri dari paseban. Yang masih tinggal di situ hanya Yeupo Ankoan seorang. Pahua Loko'ai berbangkit, katanya, Yeupo Ankoan, aku juga akan tinggalkan Pahuaannya untuk mencari anak perempuan itu. Sekalian aku hendak mengawasi gerak-gerik anak buah kita di luaran, jangan sampai mereka menimbulkan keonaran. Ya, sahut Yeupo Ankoan dengan hormat. Yeupo Ankoan, kata Pui Hoa Loko'ai pula, urusan di sini ku serahkan kepadamu, engkau harus benar-benar melakukan dua pesanku. Pertama, jangan sampai ada orang tahu kalau aku meninggalkan Pahuaannya. Kedua, jangan sekali-kali ada orang yang menemui Tioji serta anak perempuan yang datang bersamanya itu. Mengerti? Ya, sahut Yeupo Ankoan. Pahua Loko'ai menepuk-nepuk bahwa orang kepercayaan Tioji itu, setelah peristiwa ini selesai dan Pahua kau tentu akan makin berkembang besar lagi, sudah tentu harus memerlukan wakil kau cu, ketua. Dalam hal ini engkau lah yang kupandang sebagai calon yang paling tepat. Ya, kembali Yeupo Ankoan mengiakan. Sekarang, pergilah, Pahua Loko'ai memberi perintah. Setelah Yeupo Ankoan pergi, Pahua Loko'ai mondar mandir sambil menggendong kedua tangannya. Memang begitulah kebiasaan ketua Pahua kau itu. Apabila menghadapi urusan penting yang sukar dipecahkan dia tentu mondar mandir sambil menggendong kedua tangannya. Beberapa saat kemudian barulah dia tinggalkan Paseban Conglen. Sekarang kita ikuti Chohen Hong. Dalam perasaannya pada malam itu ialah pada saat dapat merubuhkan Pui Tiok dan merampas pedang Cenglen kiam milik Kuan Beng Cu adalah saat yang paling mengembirakan tetapi juga paling menyedihkan dalam hidupnya. Yang membuat dia gembira sekali ialah karena akhirnya dia dapat merubuhkan Pui Tiok dan Kuan Beng Cu, merampas pedang milik Kuan Beng Cu. Bukan saja telah menghina habis-habisan pada Pui Tiok, pun dia telah memberi tanda metu yang takkan terlupakan seumur hidup ialah guratan pedang pada mukanya yang berbentuk tujuh kuntum bunga. Chohen Hong benar-benar telah merasa puas karena dapat menumpahkan penasarannya selama dia diperlakukan kasar oleh Pui Tiok. Dan yang membuat sedih hatinya ialah karena dia mendengar lengking jeritan mamanya. Dia serem tak lari menuju ke tempat itu. Tetapi oh, mama, setelah dua tiga li berlari dia memang mendapatkan. Mamanya tetapi bukan mamanya yang masih hidup, melainkan mamanya yang sudah menggeletak menjadi mayat. Tak salah lagi bahwa tubuh yang menggeletak di atas segunduk batu besar itu adalah mamanya. Semula dilihatnya mamanya tak bergerak dan setelah dia merayap naik ke atas batu dan mendekatnya ternyata mamanya sudah tidak bernafas lagi. Menilik tubuhnya yang masih hangat, jelas belum lama mamanya itu meninggal. Memang dalam pandangan orang, mamanya itu seorang wanita yang tidak normal pikirannya tetapi dalam hati Sanubari Chohen Hong, wanita itu adalah satu-satunya ibu yang dicintainya. Ibu yang menjadi sandaran hidup, tempat di mana dia dapat merasakan keteduhan dan kedamaian. Tetapi sekarang mamanya telah meninggal. Seketika dia merasa menjadi manusia sebatang kero di dunia ini. Sejak saat itu tiada tempat lagi baginya untuk membagi suka dan duka, mencurahkan gembira dan sedih. Segala derita, dia sendiri yang akan menanggungnya. Kejam, sungguh kejam segala manusia di dunia ini. Mengapa satu-satunya orang yang dicintainya, harus dibunuh? Namun saat itu suasana di sekeliling sunyi senyap. Chohen Hong tidak kuat menahan derita yang menyiksa saat itu. Dia memeluk mayat ibunya dan menangis sedih. Tepat pada saat itu adalah waktu Pui Tiok sedang dicengkam rasa cemas kalau dua Chohen Hong akan balik kembali. Ternyata sampai Chohen Hong tidak kembali lagi karena sedang menumpahkan seluruh air matanya. Entah sudah berapa lama Chohen Hong menumpahkan air matanya itu sehingga mayat mamanya pelahan-lahan menjadi beku kaku. Pada lain saat darah kecil itu mengangkat mukanya. Tampak sepasang matanya bengap dan pipinya basah kuyuk dengan air mata. Ma, aku pasti akan membalaskan sakit hatimu. Tiba-tiba dia berseru nyaring. Dia hanya melampiaskan dendam penasarannya tanpa mengetahui siapakah yang telah membunuh mamanya dan bagaimanakah mamanya telah menderita kematian. Tetapi jelas dia telah menyertakan sumpah hatinya dalam pernyataan yang dilantangkan dengan suara nyaring itu. Lalu dia membuat liang dengan pedang pusak kacang lengkiam. Setelah menanam jenazah mamanya dengan baik lalu dia menebas sebatang pohon dan ditancapkan pada makam itu sebagai tanda. Kelak setelah dia dapat melaksanakan pembalasan barulah dia akan datang untuk bersembah yang ke situ lagi. Selesai melakukan penguburan, kembali dia teringat pada Kuhan Beng Cu. Akan tetapi dia tidak berminat untuk kembali ke tempat pui tiok lagi. Karena dia memperhitungkan, pada saat itu tentulah pui tiok sudah dapat bergerak dan tentu sudah membawa pergi Kuhan Beng Cu. Padahal sebenarnya, setelah terang tanah barulah pui tiok dan Kuhan Beng Cu tinggalkan tempat itu. Mungkin belum takdirnya pui tiok dan Kuhan Beng Cu harus mati. Coba pada saat itu Kuhan Hang kembali, dalam luapan lahar dendam penasaran yang mengempat dalam hatinya, saat itu dia tentu akan menyiksa pui tiok dan Kuhan Beng Cu lebih ngeri lagi. Setelah berlutut di hadapan pusara mamanya dan mengucapkan sumpah berat untuk menuntut balas, Kuhan Hang lalu pelahan-lahan tinggalkan tempat itu. Karena dilanda kesedihan, pada saat mengubur mamanya, Kuhan Hang tak memeriksa pakaian mamanya untuk mencari barang kali meninggalkan barang apa-apa. Juga karena usianya masih kecil, dia pun tuk tahu apa saja yang dibawa pamannya yang bungku ketika melarikan diri dar gunung Pahoania. Dan karena Kuhan Hang tidak memeriksa pakaian mamanya maka kitab pusaka Isukeng yang berisi pelajaran ilmu silat sakti itu pun ikut terkubur bersama Kho BW Nimao atau mama dan Kuhan Hang. Waktu sudah meninggalkan tempat itu, Kuhan Hang sama sekali tak memikirkan soal itu karena seluruh pikiran dan perhatiannya hanya tertumpah pada satu tujuan, menuntut balas atas kematian mama yang dicintainya itu. Dia lari dan terus lari kemuka. Setelah hari terang tanah, baru dia terbeliak gelagapan sendiri. Dia berhenti. Menuntut balas? Menuntut balas kepada siapa? Siapakah musuh yang telah membunuh mamanya itu? Di mana tempat tinggalnya? Ah, sama sekali dia tak tahu hal itu. Sampai lama dia tegak berdiri di tingkah sinar matahari yang pelahan-lahan makin panas. Tetapi dia tak merasakannya. Bahkan dalam terik matahari itu dia merasa gemetar kedinginan. Dan kembali pecah tangisnya. Jika saat itu dia tak mendengar derap kuda lari yang tiba-tiba muncul, tentulah dia masih menangis terus. Derap kuda ini telah menghentikan tangisnya. Dia memang seorang anak perempuan yang keras kepala. Tidak mau dia menangis dilihat orang. Dia mengangkat muka dan memandang menurut arah suara lari kuda itu. Tampak tiga ekor kuda bulu merah, mencongklang sekencang angin. Saat itu sinar matahari panas sekali. Chohen Hang menutupkan tangannya ke dahi untuk mengaling matanya dari sinar matahari. Tetapi dia tetap tak dapat melihat jelas siapa ketiga penunggang kuda yang datang itu. Dalam beberapa kejap saja, ketiga kuda tegar bulu merah itu pun tiba di depannya dan melintas kencang. Tiba-tiba timbul lagi perangainya yang suka usil. Cis dia meludah ke tanah dengan suara muak, sok garang saja. Sebenarnya dia bicara dengan pelahan dan seharusnya ketiga penunggang itu tak mendengarnya. Tetapi entah bagaimana, tiba-tiba kuda yang di belakang sendiri meringkik keras, penunggangnya meregangkan tubuh tegak dan menghentikan kuda itu. Begitu kuda yang di belakang berhenti, kedua kuda yang di muka pun setelah meluncur dua tombak jauhnya, juga berhenti. Saat itu Chohen Hang baru dapat melihat jelas. Ternyata ketiga penunggang kuda itu terdiri dari dua orang lelaki dan seorang wanita. Yang berhenti paling dulu tadi adalah si penunggang wanita itu. Wanita itu berwajah cantik. Sepasang alis seperti lukisan, mengenakan pakaian warna biru, umurnya sekitar tiga puluhan tahun. Dia berpaling dan berkilat-kilat memandang Chohen Hang. Jika lain orang tentu akan merasa kikuk kalau dipandang lain orang begitu rupa. Tetapi tidak demikian dengan Chohen Hang. Dia malah bercekak pinggang dan menegakkan kepala dengan sikap meremuhkan. Dia balas menatap wanita itu. Kedua penunggang lelaki memutar kuda dan serempak berseru. Semuai, mengapa engkau itu? Wanita itu mengangkat cambuk dan menuding pada Chohen Hang. Toako, Jiko, lihatlah pedangnya itu. Yang dimaksudkan ialah pedang yang terselip pada pinggang Chohen Hang, pedang Cheng Leng Kiam yang berkilau-kilauan di tingkah sinar matahari. Walaupun bertahun-tahun dibawa mengembara oleh mamanya, tetapi karena mamanya seperti orang gila maka selama itu tak pernah Chohen Hang berhubungan dengan orang persilatan. Dan Chohen Hang hanya bergaul dengan kawanan gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu dia tak tahu sama sekali pengalaman dalam dunia persilatan. Kalau orang lain, tentulah khawatir dengan membawa pedang pusaka seperti pedang Cheng Leng Kiam itu. Setiap saat dan setiap detik, bahaya akan datang dan setiap orang persilatan yang tentu akan berusaha untuk merampas pedang itu. Tetapi tidak demikian dengan Chohen Hang. Dia malah dengan garang menyelipkan begitu saja di pinggangnya. Dan itu orang pun tentu tidak akan bersikap seperti dia saat itu. Orang menuding pada pedang di pinggangnya, dia malah merasa bangga dan gembira. Hai, kedua lelaki itu pun serempak berseru kaget setelah melihat pedang yang ditunjukkan kawan wanitanya. Serentak mereka loncat turun dan lari menghampiri Chohen Hang. Kedua pria itu mengenakan pakaian yang indah dan berwibawa. Sudah tentu Chohen Hang takut. Dia loncat mundur dan berseru, Hai, kalian mau apa? Jangan kira kalau aku begitu mudah engkau gertak. Sambil berteriak itu dia masih tetap bercekak pinggang seperti gaya seorang anak liar. Kedua lelaki itu setelah tiba di hadapan Chohen Hang dan melihat sikap anak perempuan itu, tidak mau mengejar dan berseru, Adik kecil, jangan takut. Chohen Hang tegakkan kepala menyahut ketus, lucu siapa yang takut pada kalian? Kedua lelaki saling bertukar pandang. Waktu mereka hendak bicara, wanita tadi juga turun dari kudanya dan menghampiri. Siaw Moai Moai, kita ingin berkenalan mau tidak serunya dengan ramah. Siaw Moai Moai artinya adik perempuan kecil. Chohen Hang memandang ketiga penunggang kuda itu. Diam-diam dia mendapat kesan jika ketiga orang itu bertubuh kokoh dan berwibawa. Apa salahnya kalau berkenalan dengan mereka, pikirnya? Chohen Hang mengangguk, Baik. Baik kata wanita itu, karena berkenalan maka kita harus saling memperkenalkan diri. Aku dari Margaki, karena jatuh pada urutan ketiga maka orang menamakan aku Kisem Nyo. Dan engkau yang ini adalah Liminto aku, sedang engkau yang itu adalah Hotian Jing Jiko. Chohen Hang tak tahu siapa Kisem Nyo, Hotian Jing. Dia baru pertama kali itu mendengar nama dua mereka maka dia pun tak memberi reaksi suatu apa kecuali hanya berkata ya, kuingat. Ketiga orang itu saling berpandang. Kembali Kisem Nyo berkata, kami bertiga juga punya sedikit nama. Orang persilatan memberi gelar Kim Tu, Golok Emas, Ginkau, Kait Perak, Tiatong, Parang Besi, tiga pendekar dari Juwan Se. Ternyata perkenalan diri dari Kim Sem Nyo itu memberi buah. Memang Kisem Nyo, Limin dan Hotian Jing itu tukoh dua persilatan yang termasyur. Mereka bertiga sebenarnya bukan saudara seperguruan melainkan berasal dari perguruan yang berbeda yakni dari Gobi Pei, Cheng Xia Pei dan Kiam Bun Pei. Namun karena sejak kecil sudah saling mengenal maka hubungan mereka sangat intiem sekali melebih saudara kandung. Setelah berangkat dewasa, mereka masing-masing mempunyai peruntungan sendiri dua. Mereka mendapat pelajaran ilmu silat dari tiga orang tokoh sakti. Pada umur 20 tahun dengan sepasang tiap kau, gaetan besi, Kisem Nyo telah mengemparkan dunia persilatan. Jarang sekali jago silat yang mampu menandinginya. Oleh saudara dua seperguruan, dia diangkat sebagai ketua perguruan Kim Bun Pei. Mengenai kisah ketiga orang ini, entah berapa banyak macam cerita yang tersebar dalam dunia persilatan. Begitu luas cerita itu tersebar di dunia persilatan hingga sampai anak kecil pun tahu dan takut mendengar namanya. Itulah sebabnya maka Chohen Hang juga pernah mendengar cerita tentang nama ketiga orang itu. Chohen Hang benar-benar seperti bermimpi. Dia tak menyangka sama sekali bahwa tokoh dalam dongeng yang hidup dalam hayalannya mendadak muncul di hadapannya dan bahkan mau berkawan dengannya. Sesaat Chohen Hang tertegun ke Sima. Karena kurang pengalaman, dia tak tahu bagaimana harus berbuat. Kisem Nyo yang kaya akan pengalaman segera mengetahui bahwa anak perempuan itu ke Sima karena pernah mendengar namanya. Ia tertawa ujarnya, Syao Moai Moai, apakah kami berharga menjadi kawanmu? Tentu saja, tentu saja, Chohen Hang gopoh mengangguk. Kemudian dia bertanya, kalau aku menjadi kawan kalian dan kita berempat bersama-sama, apakah kelak orang persilatan akan memberi julukan empat pendekar Juanseri? Juanseri adalah nama sebuah provinsi. Mendengar pertanyaan Chohen Hang sedemikian itu. Kisem Nyo dan kedua kawannya terbeliat. Selama berkelana dalam dunia persilatan, entah sudah berapa banyak pengalaman mereka menghadapi bermacam-macam bahaya dan pengalaman. Tetapi baru pertama kali itu mereka bertemu dengan seorang anak perempuan yang begitu nyentrik belum pernah. Mereka menerima pertanyaan seganjil seperti yang luncur dari mulut Chohen Hang adalah kisem Nyo yang cepat dapat menguasai keadaan, segera menjawab, Ya, kalau hubungan kita sudah erat dan sering bersama-sama, tentulah dunia persilatan akan memberi julukan begitu. Chohen Hang juga seorang anak yang cerdas dan tajam perasaannya. Melihat ketiga orang itu saling bertukar pandang dan sikapnya ragu dua, kemudian mendengar jawaban kisem Nyo begitu rupa, tahulah Chohen Hang bahwa tiga pendekar Juanseri itu kurang senang. Cepat Chohen Hang mendengus dan tertawa dingin. Sebenarnya tak ada julukan semacam itu pun tak apa aku juga tak peduli. Aku, aku. Tiba-tiba dia tak melanjutkan kata-katanya karena teringat akan keterangan Kuan Beng Cu mengenai Nkong yang menjadi pemilik Cheng Tegyong. Diam-diam Chohen Hang memang akan berusaha untuk menuju ke Cheng Tegyong dan akan mengaku kalau dirinya itu Kuan Beng Cu. Menghadapi tiga pendekar Juanseri yang dianggapnya begitu congkak dan membanggakan gelarannya, diam-diam Chohen Hang memutuskan, apa salahnya kalau sekarang dia mengaku sebagai cucu dari pemilik Cheng Tegyong untuk menggertak ketiga pendekar itu? Cepat Chohen Hang segera berkata, aku, uh, engkongku kalau keluar tentu diiring oleh delapan ekor burung Garuda hijau yang menjadi pelopor jalan. Tentunya lebih berwibawa dari kalian. Apakah kalian pernah mendergar tentang engkongku itu? Sebenarnya Chohen Hang hanya hendak jual kegarangan untuk menggertak. Tetapi ternyata hal itu membuat ketiga pendekar terkejut dan gembira sekali. Tentu saja kami tahu siapa engkongmu itu. Siau Moai Moai, kiranya engkau ini dari istana Cheng Tegyong. Pemilik Cheng Tegyong itu adalah Kisem Nyo hentikan kata-katanya Chohen Hang sudah membulatkan tekat dan serentak berseru, engkongku. Mendengar itu tiba-tiba dari sebelah kanan dan kiri, Limin dan Hotian Xing melesat maju. Tetapi pada saat itu juga, Kisem Nyo merentangkan kedua lengannya jelas dia bermaksud mencegah Limin dan Hotian Xing berbuat sesuatu. Tetapi tampaknya Chohen Hang acuh tak acuh terhadap gerak-gerak ketiga orang itu. Dia pura-pura tak tahu. Kim Sem Nyo menarik tangan anak perempuan itu, katanya, Nol, makanya pinggangnya menyelip pedang Cheng Leng Kiam. Engkau masih kecil dan berjalan seorang diri. Apakah engkau hendak menuju ke lembah Lian Ho An Koh di sebelah muka itu? Mendengar pertanyaan itu Chohen Hang melongot, tanyanya, Aku hendak ke lembah Lian Ho An Koh. Perlu apa aku harus ke sana? Apa engkau tak tahu? Tanya Kisem Nyo. Apakah engkau tak tahu kalau lengkongmu suruh kami mengantarkan barang ke lembah Lian Ho An Koh dan suruh menerimakan barang itu kepada orang suruhannya? Chohen Hang memang sungguh tidak mengerti persoalan yang gawat itu. Tidak tahu pula dia bagaimana perasaan ketiga orang saat itu. Seolah seperti tak terjadi suatu apa, enak saja ia menjawab, Mana aku tahu. Tetapi tak apa, aku akan ke sana juga. Siaw Moai Moai kata Kisem Nyo pula. Engkau tentu bersama orang dari lembah itu meninggalkan Cheng Te Kiong, bukan? Ya, sahut Chohen Hang tanpa banyak pikir. Cepat Kisem Nyo bertanya, Apakah engkau tak keberatan untuk menceritakan tentang beberapa orang yang berada di lembah Lian Ho An Koh itu? Mendengar itu ajah Lim Min dan Ho Tian Jing tampak tegang. Rupanya mereka ingin juga mendengar keterangan dari Chohen Hang. Mendapat pertanyaan itu, Chohen Hang berpikir. Kalau dia mengatakan tak tahu, tentulah ketiga orang itu akan meragukan dirinya. Tetapi kalau mengatakan tahu, tentulah mereka akan menanyakan tentang nama dua orang di lembah Lian Ho An Koh. Lalu bagaimana dia harus memberi keterangan? Kalau lain orang menjadi Chohen Hang tentulah saat itu akan kelabakan. Tetapi dasar Chohen Hang itu setan kecil. Cepat sekali terlintas sesuatu dalam benaknya. Dia tertawa gelak-gelak, serunya, apalagi kalau bukan beberapa orang itu saja, mana aku ingat sekian banyak. Dengan jawaban itu dia memperkecil arti orang-orang yang hendak ditanyakan Kisem Nyo itu. Kisem Nyo bertiga agak berubah wajahnya. Mereka saling bertukar pandang dan bermain isyarat tangan. Saat itu Chohen Hang mengira kalau dia berhasil menghapus pertanyaan mereka. Dia gembira karena nyatanya Kisem Nyo tidak mendesak bertanya lagi. Sudah tentu dia tak sempat memperhatikan gerak-gerak ketiga orang itu. Kisem Nyo tertawa, Syao Moai Moai, sebenarnya kami hendak ke lembah Lian Ho An Koh. Di sana mungkin nanti akan terjadi sedikit peristiwa yang kemungkinan nanti engkau tentu takut. Maka lebih baik engkau jangan ikut ke sana saja. Memang Kisem Nyo tajam sekati otaknya. Dalam waktu singkat saja dia sudah dapat mengetahui bahwa Chohen Hang itu seorang anak perempuan yang keras kepala dan tak mau mengalah pada orang. Maka dia pun menggunakan siasat. Kalau diminta supaya Chohen Hang ikut ke Lian Ho A Koh, mungkin anak itu akan bersikap jual mahal tak mau. Tetapi kalau dia melarangnya kemungkinan Chohen Hang tentu berkeras hendak ikut. Ternyata siasat Kim Kisem Nyo itu berhasil, serem tak Chohen Hang membusungkan dada dan berseru garang. Fui takut apa? Hektometer aku tak takut segala apa. Baiklah sahut Kisem Nyo, kalau begitu mari ikut kami dan silahkan naik kuda. Chohen Hang juga cerdik. Saat itu dia menyadari kalau termakan siasat orang yang berhasil membuat panas hatinya. Tetapi karena sudah terlanjur berkata, dia takut untuk menarik kembali terpaksa dia terus loncat dan segera disambut tangan Kisem Nyo yang sudah berada di atas kuda. Ketiga ekor kuda pun terus lari melanjutkan perjalanan lagi. Ketiga pendekar Juan Se dan Chohen Hang masing-masing mempunyai rencana sendiri. Tiga pendekar Juan Se cemas dua gembira atas pertemuan mereka dengan Chohen Hang. Tetapi mereka tak tahu bagaimana akibatnya nanti. Adakah hal itu akan merupakan berkah atau malapetaka bagi mereka? Sebenarnya perjalanan ketiga pendekar itu sudah membawa bekal kematian. Mereka menuju ke Lian Hoan Koh untuk menyerahkan jiwa. Pada tahun itu, ketiga partai perguruan Gobi Pei, Cheng Xia Pei dan Kiam Bun Pei tiba-tiba menerima surat dari pemilik Cheng Taekyong yang meminta tolong pada ketiga ketua partai perguruan itu untuk bersama-sama mencarikan barang. Setahun kemudian barang itu supaya diantarkan ke lembah Lian Hoan Koh. Barang yang dikehendaki pemilik Cheng Taekyong itu adalah mutiara yang berbentuk seperti hao ulo, buli dua arak. Jumlahnya harus tujuh butir. Aduh, mutiara berbentuk hao ulo harus dicari di dasar lautan. Jangankan tujuh butir sedang untuk mencari sebutir saja, sukarnya bukan kepalang. Surat dari Cheng Taekyong seperti itu, memang sering diterima oleh partai dan perguruan persilatan. Baik partai persilatan maupun perguruan, menganggap surat itu seperti amanat maut. Oleh karena itu sekali menerima surat begitu, mereka tentu ketakutan sekali dan akan berusaha. Mati-matian untuk mencarikannya sampai dapat. Kalau tidak mau mencarikan atau gagal mencarikan, pada waktu batas waktunya habis, Tentulah seluruh anak buah partai persilatan dan perguruan itu akan dibasmi habis-habisan. Kali ini yang kejatuhan surat permintaan dari Cheng Taekyong ialah ketiga partai persilatan Gobi Pei, Cheng Xia Pei dan Kiam Boon Pei. Ketua dari ketiga partai persilatan itu bukan lain adalah tiga pendekar Juwan Se. Ketiga pendekar itu berunding dan menarik kesimpulan bahwa tindakan Cheng Taekyong yang sewenang-wenang itu sungguh menteror dunia persilatan. Jika selalu diladeni, entah sampai kapan hal itu akan berhenti.